What's up disco fans, balik lagi bersama Gorky Padilla di stay home interview lagi kali ini kita akan merayakan satu tahunnya juara Bad End Celsness Indonesia di ACN Basketball League bersama gue, gue juga udah pake nih hehehe bersama gue shooter Andalan Cels Sandi ke Ceng, Ceng gimana kamarnya? hei sehat-sehat harus tetap sehat dong siap, ini lagi kayak gini nih sekarang sibuk apa nih? kayaknya sibuk jualan ini nih makanan nih kalo gue liat di instagramnya nih sibuk bakar biasa bakar terus, bakar ayam kalo yang mau beli dimana tuh kalo pesen ayamnya tuh? bisa online, langsung DM via WhatsApp ada info nya disitu jadi guys pastikan tuh DM ya, katanya harus coba tuh makanannya katanya enak harus coba Ceng, ini kan tepat tanggal 15 April nih tahun lalu 2019 kalian juara di OCBC Arena nih yang jadi juara ACN Basketball League apa sih yang masih lo paling inget dari momen tanggal 15 April 2019 itu selain menjadi juara? yang gue inget itu pas gue sama Waylong tuh tunjuk-tunjukkan abis time out itu yang gue paling inget itu masih momentum ayah lu yang masuk gitu kan itu sih kocak sih tapi akhirnya Waylong yang masuk ya iya Waylong yang masuk kan iya Waylong yang masuk kan dia ngasih ada penjual shot itu gak tau gak sadar gak tau ngeblank juga pas lagi dengerin kan emang sebelum time out kan yang abis Brandon ngedang kalo gak salah ya iya iya diminta time out sama si coach Brian lagi duduk berlima biasa kan kalo yang di court gitu kan time out duduknya 5 yang duduk gitu kan terus oh kita lagi offense gitu kan lagi offense si Douglas Ehring ngomong oh gimana kalo kita kita butuh point nih kita taruh Waylong tapi abis kalo bola masuk kita time out kita ganti defensenya yang kita sisa di gue denger si Douglas terus di coach Brian oke oke Waylong ini si Waylong langsung duduk gue bongong kok cuman barempat gitu kan le elu enggak elu serius serius gue anang gitu makanya pas Waylong pas nembak masuk gue sampe gue ulang-ulang tuh videonya tuh eh untung dia pas nembak gak ngeblank ya hehehe iya nih kita yang berikutnya kangen gak lo sama John Phil sama John Phil udah lupa mukanya juga lupa kemarin iya itu dia kayak musuh musuh bubujitan banget sama fans-fans CLS kayaknya kok gue inget selalu gue tahun lalu sih itu banget sih kayak wah gila kok dia udah kayak yang lebih kangen fans CLS oh iya itu pertanyaan berikutnya ini udah lama nih gak main di Gor Kertajaya waduh pasti rasanya kangen banget sih pengen main lagi kayak di atmosferin seperti kayak gitu iya sekarang Gor Kertajaya mungkin kayak XX1 yang kemarin jamuran kali hahaha 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 masih ada lah masih ada Coach Koko lah Coach Koko gue tuh masih suka main lah disitu iya makin drag locknya makin panjang dia hahaha karena pandemi hahaha hahaha nah tadi kan lo main di Abel kayaknya seru tuh ya timnya kayaknya orangnya asik-asik apa sih hal yang paling lo rindukan dari tim CLS tahun lalu kemarin tuh kompaknya bener-bener apa ya diomongin solid yang dengan waktu sekejap doang tuh solidnya tuh kayak kita tuh udah udah 2 season main bareng gitu kan even di luar lapangannya pun biasanya pemain kita udah sendiri-sendiri ini eh lu mau jalan kemana jalan bareng kayak gitu-gitunya sih yang gue kangen sama dia nah ngomongin jalan-jalan lu kan main di Abel 2 tahun nih 2 season negara mana sih yang lu paling suka kalo lu lagi jalan-jalan itu kan di Abel kan banyak tuh negaranya gue suka kalo macem-macem ya karena budaya juga beda-beda kan kalo di Filipina gue suka ini-ini makanannya kalo di Thailand juga makanannya belum lagi kalo misalkan di Hongkong gue suka crowdnya gitu kan jalan-jalannya apalagi kan sambil mau tanding gue bisa motret-motret kayak gitu hongkong sih hongkong asik sih hongkong bisa hongkong asik sih hongkong bisa hongkong asik sih nah ya kan ngomongin makanan juga gue mau tau nih lu selama main di Abel paling suka makanan apa dan dimana selama Abel iya selama di Abel selama di Abel gue suka sisik oh Filipin dong ya iya tapi gue cobainnya gue cobainnya yang tuna sih oh oke ya iyalah jangan nyobain yang ngehalal lah iya wanginya sih cuman gusen wanginya cuman tuna enak sisik tuna asli gua jujir belum pernah cobain sisik sih dia tuh bentuknya kayak apa ya kalau lu coba coi dia teksturnya setau gua sisik itu sih salad gitu dulunya cuman mungkin makin kesini makin ini dimix kayak di chop gitu semuanya jadi satu banyak ingredient disitu enak asli enak lu mesti coba nah enak ya gue berarti ntar kapan-kapan koko Filipin harus cobain sih tapi lu nih sekarang kan lu mainnya sama CLS di Thailand ya akhir ini kan di liga Thailand itu rasanya gimana lu sempet satu bulan kan sebelum lu harus pulang karena pandemic ini itu susah gak sih lu adjust atau transisi tinggal di Thailand selama sebulan itu seminggu pertama sih seminggu pertama tuh kayak yang anjir ini masih seminggu gitu kan belum ngitung hari tuh anjir tapi sejalannya apalagi ada corona gitu gitu kan kita jaga jaga-jaga jam keluar gitu kan bener-bener dijaga kemarin kita mau keluar yang kalo gak perlu banget ya gak perlu keluar ya tapi sebulan sih kemarin gak berasa gara-gara anak-anak ya fun juga gitu kan gak ada yang ya homesick pada homesick gitu kan homesicknya apalagi bau indomie basket kayak kena indomie tapi Thailand sih makanannya murah-murah banget terus enak banget sih murah-murah banget kebetulan di tempat tinggal kita deket sama satu komplek ada mal kecil gitu dan makanannya oke enak-enak murah-murah nah Ceng sebelum gua membiarkan lu pergi ini kan mau IG lagi lelang lu apakah juara Abel ini momen yang paling berkesan di karir basket lu? kalo di karir gua momen momen paling berkesan tuh ya iya juara itu pasti gitu kan tapi momen yang paling berkesan itu pertama CLS bisa lolos di final menurut gua itu sih ntar gua lupa-lupa inget lu lolos ke final tuh ngalahinnya mono ya kalau halnya iya gak sih atau bukan ini oh ngomongin ABL apa ngomongin basketnya nih ngomongin basketnya sih gua ntar gua ngelolos CLS lolos ke final iya lolos ke final pertama ke final kan tahun 2011 ya ngalahin PEJ oh maksud lu final itu iya menfaatnya apa kenapa menurut lu itu bisa paling berkesan? ya karena satu CLS tuh gak pernah ada di final gitu dan di semifinal pun kita ngadepinnya tuh tim yang gede banget Prita Jaya pada saat itu gitu kan orang gua di ini apa di tempat pelatihan Kopassus aja gua diledekin sama angkatan iya jelas emang siapa lu? bisa ngelain itu aja gitu kan ya momen momen itu sih menurut gua ee anjir bisa ternyata kita ke final gitu kan dengan ya kepedian anak Surabaya aja lah itu kemarin mah itu sih momen momen berharga gua momen berharga gua pas digendong sama senior gua si Yayan ah itu gak ada yang liat tuh cuma yang ngikut di Kopassus lo yang liat tuh hahaha tapi lo kalo sebagai pemain dari Surabaya itu lo kayak ngerasa lo punya mental underdog gitu gak sih lo kayak masa pengen ngebuktin sesuatu gak sih selalu? pasti pasti apalagi dulu ee basket gitu kan basket kalo kalo ngomong di Indonesia Jakarta gitu kan apalagi Jawa Timur, Jawa Barat Jawa Timur, Jakarta tuh udah beda gitu kan dari gaya main segala macem dari jaman Hexos Cup aja tuh ya Hexos Cup gua main itu udah beda sih ngadepin tim-tim dari Jakarta gitu kan wah gila sih umurnya ketawa tuh ya main di Hexos tuh umurnya tuh ya berarti udah main tua kayak gua gua angkatan Nokia iya angkatan Nokia gua juga angkatan Nokia sih Ceng oke satu menit lagi lo harus ajilan jadi gua akan menyelesaikan interview ini thank you banget Ceng udah menyiapkan sedikit waktu untuk gua hari ini udah menyiapkan waktu untuk sedikit anniversary lah hari ini lah juara CLS kesan banget buat kita semua akhirnya juga waktu itu semua fans basket Indonesia happy banget dan bangga banget juaranya CLS di ABL so Ceng thank you banget sukses sehat-sehat ya semoga ayamnya mantap yoi salamin buat bokap siap ntar gua salamin pasti thank you Ceng thank you guys yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment jangan lupa subscribe thank you guys for watching we'll see you guys next video peace